PDIP beri sinyal tak akan lepaskan ganjar, partai lain lirik adi saja, ditulis oleh Shardy dari Seward.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate PDIP diprediksi akan kembali memenangi pemilu untuk yang kesekian kalinya Ini karena ada nama ganjar Pranowo yang kian hari kian naik elektabilitasnya Dua lawan terkuatnya yaitu Prabowo dan Anies masih stagnan dan cenderung turun sedikit Dengan demikian ganjar jadi terlihat punya daya tawar tinggi dan mulai dilirik partai lain Ini karena PDIP hingga saat ini belum memberikan sinyal dukungan kepada ganjar Meski elektabilitasnya tinggi berdasarkan sejumlah hasil survei Pelagangan ganjar diisukan bakal didukung Kualisi Indonesia Persatu atau KIB Yang merupakan gabungan dari Galkar, PAN dan PPP Singal dukungan kepada ganjar makin terlihat saat relawan Jokowi Yaitu Projo hadir di acara silat Nas KIB pada Sabtu lalu Belum lagi pernyataan Jokowi di acara Raker Nas yang dianggap si singal dukungan Projo kepada ganjar Selain itu ganjar juga sering dikritik oleh beberapa kadar PDIP sendiri Ditambah lagi perseteruan secara tersira dengan Puan Baharani Ganjar dalam beberapa kesempatan juga ditantang untuk menyiapres dari partai lain di luar PDIP Dengan tingkat kepopuleran yang luar biasa Ganjar pasti menjadi target kuat untuk dibajak partai lain Kalau PDIP tidak mau maka partai lain akan menampakkan kerakusannya Dan tidak berpikir panjang untuk perekrut ganjar Tapi PDIP memberikan peringatan kuat terkait isu tersebut Sejen PDIP Hasto Kristianto bicara soal kemungkinan ganjar diusung oleh partai lain Untuk maju dalam Pilpres 2024 Hasto mengatakan PDIP bergerak sesuai dengan momentum dan tahapan pemilu yang telah ditetapkan KPU Dalam tradisi politik partai memiliki tugas untuk mencetak kadar bukan membaca kadar partai lain Dalam tradisi berpolitik partai punya tugas untuk menggembeleng setiap anggota dan kadernya Bukan membaca kadar dari partai lain itulah bagian dari etika politik yang harus dikedepankan Kata Hasto PDIP tegas tidak menyarankan tidak akan salib menyalib dalam berpolitik Sebaliknya, semua pihak mestinya bisa saling bergotong royong membantu masalah di tengah masyarakat Ini adalah tanda yang sangat jelas PDIP ingin memproteksi ganjar Sehingga partai lain tidak punya sedetik pun terbesit keinginan untuk mencaplok ganjar Tidak dapat dipungkiri dan saya pun sangat yakin PDIP tidak mungkin mengabaikan ganjar begitu saja Seolah dia itu seperti calon antah berantah dengan elektabilitas nol koma Terlalu bodoh kalau PDIP mengabaikan ganjar Dalam politik ini peluang emas yang sangat konyol kalau diabaikan Apalagi dianggap tidak ada Memang benar, PDIP belum berikan keputusan apapun hingga saat ini Semua tergantung megawati sembari melihat fenomena politik beberapa bulan ke depan Tapi kalau ada yang berpikir PDIP tidak peduli dengan ganjar Ini tak masuk akal Kalau disebut PDIP tidak pernah sedetik pun melirik ganjar Ini juga omong kosong Ganjar ibarat aset politik yang berharga Survei apalagi yang kredibel Sulit untuk diabaikan meskipun tidak menjadi jaminan Saat ini capra skuat yang bisa dibajak adalah Anis Prabowo sudah otomatis milik Gerindra Anis tidak punya partai Bisa direbut siapapun Ibarat wanita yang masih single Sah untuk diperebutkan partai marah pun Baik dengan cara halus Atau saling siku-sikutan Atau saling jambak rambut Nasdem adalah salah satu yang gigih Dengan demikian ganjar hampir dipastikan akan diproteksi PDIP Untuk sementara waktu Agar tidak ada isu liar terkait upaya pihak lain untuk menggait Saya tidak tahu pasti apa maksud perseteruan yang terjadi antara ganjar dan PDIP Tapi yang pasti PDIP tak akan melepaskan ganjar dengan mudah Bagi yang mendukung Jokowi pasti paham kalau ada gubernur haus kekuasaan Dan tidak pecus yang kepengen jadi presiden Apalagi sampai didukung oleh kelompok radikal dan intoleran Maka ada salah satu jalan untuk menghentikan gubernur tersebut Setidaknya untuk sementara ini Ganjar orangnya Kalau disuruh memilih Pendukung Jokowi pasti akan mendukung ganjar Ada yang bilang ganjar tidak cukup berprestasi Kalau begini ceritanya Anggap saja kita mencegah agar yang terburuk tidak berkuasa Atau bahasa kasarnya Memilih yang terbaik di antara yang calon yang belum terlalu bagus seperti Jokowi Bagaimana menurut Anda? Hilmi Firdausi minta maaf soal cuitan nasi padang non halal Kenapa Gatabayun dulu? Dikulis oleh Shardi dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Jadi begini Kalau saya baca-baca di berita Ada dua orang yang menurut saya Membesar-besarkan pasalah nasi padang non halal Yang heboh kemarin Salah satunya adalah yang penama Hilmi Firdausi Menurut saya ini sudah melampaui batas Warga Minang teguh dengan prinsip adat basa di syarak Syarak basa di kitabullah Masakan padang terkenal di dunia karena cita rasa, kelezatan, dan kehalalannya Tolong jangan rusak itu Kalaupun trik marketing ini sudah pelewatan Semoga segera diambil tindakan Begitu cuitanya kemarin Tapi hari ini dia kembali bikin cuitan klarifikasi dan minta maaf Karena sudah bikin gaduh Ternyata dia sedikit tersentah karena riso tersebut sudah lama Toto Terima kasih atas permintaan maafnya Mas Sergio Insya Allah kami semua memaafkan Semoga kejadian ini tidak terulang kembali Mohon maaf juga jika tweet saya kemarin mengundang pro dan kontra Walau saya hanya meneruskan dari berita yang sudah beredar luas sebelumnya Salam katanya Dengan seenaknya dan dengan entengnya Dia bilang minta maaf cuitanya mengandung pro kontra Karena meneruskan berita yang sudah beredar sebelumnya Artinya dia tidak tahu kalau riso tersebut sudah tutup sejak lapa Katanya orang ini dai atau ustad kan? Saya penasaran apakah dia tidak bisa tabayun dulu Atau cari tahu terlebih dahulu secara detail agar masalahnya Kenapa malah ngegas dan ngompori masalah? Dia bikin malu Punya follower seratusan ribu tapi tidak pintar pedah informasinya beredar Malah memanfaatkan media sosial Untuk cuitan yang membesarkan masalah yang tidak seharusnya dibesar-besarkan Dan baca lagi cuitan soal permintaan maafnya Di situ ada kata walau seolah dia tidak mau disalahkan Bagusan tidak usah pakai medsos deh Kalau ada sesuatu yang sensitif apalagi soal non halal atau babi Langsung bikin kejang-kejang tanpa mencari akar bermasalahan Mungkin lebih baik jadi youtuber saja bikin podcast kayak Refi Harun Katanya ustad tapi bisa juga berundar dan tidak bisa kendalikan emosi Tidak usah pakai gelar itu Ganti profesi jadi komentator politik saja Mengomentari sesuatu yang sensitif tanpa tabayun adalah suatu kesalahan Harusnya risai dulu sebelum menyebarkan berita yang dapat memicu konflik Tidak usah sejadikan itu sebagai pembenaran untuk minta maaf Kalau orang biasa yang komentar masih bisa dimaklumi Tapi ini ustad terkesan membesar-besarkan masalah Bukankah ini konyol? Mungkin kalian tahu ada satu gubernur konyol dan lucu yang seenaknya komentar soal menyerang Ukraina Kalaupun itu benar tapi tidak boleh mengucapkan itu apalagi dalam kapasitas sebagai seorang gubernur dalam acara resmi pula Kalau yang ngomong adalah penjual bakso kaki lima atau tutang parkir Masih bisa dimaklumi karena pasti ada pro kontra Kalau gubernur yang ngomong begini, koplakan aja sih Kira-kira ya begitulah analoginya Lu itu ustad dipercaya perkataannya banyak followers pula Harusnya sebelum ngomong difilter dulu ada isu dicari dulu kebenarannya Tabayun dulu pada yang berselangkutan Jangan sampai keluar kalimat berbahaya dan tersebar di mana-mana Apa yang sudah terucap tidak bisa ditarik lagi Kalau tidak sanggup lakukan itu silahkan ganti profesi Jadi pengusaha kuliner jualan rendang sapi contohnya Sebelum komentari orang lain, lihat dulu ke dalam diri sendiri Lalu tanyakan apakah diri sendiri sudah lebih baik Tapi kebanyakan mana mau seperti itu Banyak yang kelakuannya gak banyak Karena tersemat sebuah gelar dalam diri mereka Kalau salah dan viral baru deh minta maaf Itu pun rata-rata tidak ikhlas dengan menyisipkan alasan pembenar Kan bisa saja temui ownernya dan klarifikasi tanpa perlu keluar-keluar di media Bilang aja mau cari panggung biar terkenal gitu kan Basi tau Satu lagi nih, kalau alasan cuma meneruskan berita Apalagi tanpa disaring dulu Apa bedanya sih dengan basar yang sering kelompok sebelah ributkan itu? Dan satu lagi, sudah minta maaf ke pemilik resto belum? Pemiliknya sudah berbesar hati minta maaf duluan loh Karena tidak bermaksud menyinggung apalagi bikin keributan Kalau belum minta maaf, apalagi gengsi Apalagi tak berani minta maaf Sudahlah, jangan banyak kuar-kuar sok bijak Malulah Bagaimana menurut Anda?